Intro Halo guys, balik lagi bersama Gunther Tamerain Dan kali ini kita akan kembali lanjut di bermain game Vivo 20 more game FC Road to Glory Dan episode kali ini pastinya akan menjadi laga penentuan buat kita Apakah kita akan bisa memastikan gelar juara di SkyBet Championship di episode kali ini Atau kita harus menunggu pertandingan berikutnya ya Jadi kalau kita menang menghadapi Holocity dan West Bromwich kalah itu mungkin sih kita bisa mengunci gelar Tapi yang pastinya saat pertandingan yang akan kita hadapi setelah ini yaitu menghadapi West Bromwich Akan menjadi partai yang sangat-sangat menentukan Tapi pastinya pertandingan kali ini juga partai yang sangat menentukan Meskipun ya gue akan menurunkan beberapa main bisa dibilang pelapis Tapi kalau gue pikir sih squad kita sih pelapis dengan tim utama Kayaknya jaraknya juga tidak terlalu jomplang banget sih Apalagi di lini belakang ya Gue rasa sih untuk lini belakang itu yang paling merata gitu ya Karena kita punya squad yang masih muda semua Dan juga pemain dengan operating yang standar ya 7-2, 7-3 gitu cuy Oke dan kita akan menunggu saja pastinya setting 11 yang akan gue turunkan di pertandingan kali ini Dan juga manajer whole city turunkan Dan ini dia kapten tim kita Ibrahim Bakari Kali ini akan mencoba memimpin rekan-rekannya Ada Prado juga yang sudah cukup siap untuk bermain di sana Ada Frimpong Sudah ada Lapadula pastinya bermain ya Karena Lapadula saat ini masih terus untuk mengejar top score Kita tahu sendiri di episode kemarin Lapadula Ya bisa dibilang Apa namanya Goalnya itu udah Sama ya Dengan Ganago Yaitu 29 goal kalau gak salah Dan ini dia setting 11 dari Murkim FC ya Kalian bisa lihat sendiri ada Leo, Lapadula, Haris di depan Kanu, Bakari, Carter di tengah Ros, Koasi, Kosunu, Primpong Dan keeper kita ada The Sousa, Prado Oke dan ini setting 11 dari whole city Ada Josh Long, ada Lichach, ada McDonnell Ada Tapazoli, Armogom, Irvine Ada Betty di sana Ada Basikoklu, ada Lopez, Honeyman Dan juga Balog Di depan ya 4-2-3-1 pun masih yang diturunkan Tidak jauh berbeda Kita 4-3-3 dan mereka 4-2-3-1 ya Oke Dan ini dia kickoffer pertama pertandingan antara Murkim FC Yang akan menghadapi whole city Langsung dari globe arena pastinya Namun Kanu Melebar daripada Gross Pada Kanu lagi kali ini Masih ke Toby Carter di sana Primpong Bisa true ball mungkin pada Haris Oke, nice Aduh, ada Armogom di sana Masih Armogom, oke Balik pada Long di sana Masih Long Langsung jauh ke depan Oke, duel Kemang kuasi, nice Meskipun kuasai kembali oleh Irvine Oke, dapet dipotong bakarin Nice banget C'mon, Carter Ayo, Haris, buka ruang Terlambat tadi Haris Oke, masih ada Kanu di sana Bagus sekali, Kanu Sudah syuting mungkin, Kanu syuting Membentur Mr. Gawang Oke Serangannya cukup bagus Meskipun Harus membentur Mr. Gawang ya Kosunu Balik pada Toby Carter Ayo dong Berakari kali ini Ada Toby Carter Kanu udah lari Oke, aduh Dipotong Sayang banget Kanu mantep banget sih Makin sini permainnya Kanu Makin mantep ya Dan sesuai dengan Skema yang gue turunkan sih Itu yang membuat gue seneng Masih koklu Masih-masih koklu Oke, dapet Perimpong Nice Bagus sekali Dia mencuri bola tadi Oke, lari aja Perimpong Punya kecepatan pastinya Tapi ke tengah dulu Yuk Bakari Carter Bagus sekali Terlalu berada padulah Ada McDonald tadi Susah Susah banget Ribet gak tuh Oke, Toby Carter kali ini Ada Charlie Harris Masih mencoba menekan Para memory game Charlie Harris Gagal passingnya Terlalu terburu-buru tadi Oke, berbahaya Batty True ball Ayo Wah Gross ini larinya Belum kenceng banget C'mon Masih ada Oh, nice Meskipun larinya gak kenceng Tapi Defense-nya cukup bagus ya Gross Karena memang Gross ini Tipikal player Sama kayak Challenge Sword sih Dia tipikal Apa namanya Pemain sayap Atau back sayap Yang lebih defensive Bagus sekali Kanu terlepas Sendirian Ramon Kanu Nice Dan itu dia Lagi-lagi Ramon Kanu Wow Setelah tadi Percobaan pertamanya Membentur Mister Gawang Kali ini Ramon Kanu Tidak menyanyiakan Peluang Dan kita lihat Skema serangannya Sangat bagus Kanu juga ada Di posisi yang Sangat bagus Dan dengan tenang Finishing Dari anak muda Dari Argentina ini Kita lihat Wow Tidak bisa dijangkau Oleh keeper Dari whole city Luar biasa Dan langsung Merubah skor Menjadi 1-0 Untuk unggulan Murky MFC Pastinya ini Akan menjadi goal Yang Sangat-sangat penting Buat kita Dan Goal ketiga Ramon Kanu Ucap Luar biasa Kanu Dan seperti Gue bilang ya Makin kesini Tampaknya Kanu udah mulai Menunjukkan Konsistensinya Mantap sekali dia Dan gue sih Semakin suka Dengan Kanu ya Pastinya dia akan Tetap menjadi Pilihan gue Di tengah Recharge Masih Recharge Ada Irvine Kali ini Udah masuk Ke 26 Tenggu itu Kosong Oke Honeyman Berbahaya Oke Nice Untung kontrol Bolanya tidak Maksimal Tadi Honeyman Lado Lado pendek Peregros Wah sih Coba kembali Menguserangkan Parmen More Game Ayo dong Possessionnya Jangan lupa Perimpong Masih Perimpong Wah Sikit cap over Oke Gak apa-apa Setidaknya Biar menyandukan Mentalman mereka Oke Perimpong kali ini Nice Balik pada Toby Carter Ayo Toby Ada Kanu Kosong Nop Masih tahan bola dia Kasih ke tengah Uhhh Bagus sekali Lapa Dula Bisa shooting Lapa Dula Adalah kontrol Bolanya udah bagus Ya teman Pas mau finishing Itu udah keblok Sayang banget Dan juga Arahnya udah kebaca Seharusnya gue mengincar Pojok Kiri gawang Oke Emang gak apa-apa Carter Kasih bola ke tengah Ada Uh Bekari dia Berdua Perimpong kali ini Masih belum berhenti Serangan dari More Game Masih perimpong Ayo Masih perimpong Shooting langsung Perimpong Oke Perimpong juga Udah mulai-mulai Sudah mulai berani Dia Melepaskan shooting Dari luar tak Penalti Kita lihat Cukup kerasa Cuman arahnya Masih tepat Mengarah ke keeper Oke Leo Come on Kali ini Leo akan mengambil Corner kick Ketengah Lagi duel Masih belum berhasil Masih ada Ramon Kano Kali ini Langsung dibuang bola Tampak sedikit Panik ya Lini belakang Tari Hall City Kita lihat Haris Masih Haris Backheel Tapi terlambat Tadi Langsung dibuang Lagi-lagi Oke Cukup menarik Berarti pressing kita Cukup berhasil Kalau mereka membom-bom bola Oke nice Tobi Carter Tidak terkecoh dia ya Bakare Haris bisa kasih ke Haris Mungkin Nice Come on Ketengah lagi Pada Bakare True ball Pada Lapadula Onside Yes Lunggu sekali Onside Lapadula Ketenangan seorang striker Tersejati Simone Lapadula Predator Ini depan kita Kita lihat Wow Sangat-sangat menarik Kita lihat ya Wuh Kumpan dari Bakare Juga mantep banget Dan anyway Bakare mempunyai Shotpass yang cukup bagus loh Jadi dengan shotpass yang bagus True ball dia Pastinya akan cukup bagus Kalau gak salah Sudah 76 Ke atas deh Shotpass yang Sudah 780 Kalau gak salah Dan itu merupakan Ya sesuatu yang Bakare miliki ya Sesuatu spesial Yang Bakare miliki Meskipun secara attacking Ya masih cukup kurang Apalagi shotpowernya Karena sedang kita lati juga Saat ini Karena Shotpowernya Kalau gak salah itu Di awal Sebelum gue lati ya Di Apa namanya Musim ini Masih di sekitar 25an Kalau gak salah Udah sekarang Udah 40an deh Kalau gak salah ya Oke Kita akan fokus ke pertandingan Udah masukin injury time Anyway Balot Pada Honeyman Berbahaya Balik pada balok kali ini Ada Honeyman Shooting Nice save Good job Mantap sekali Prado Sekali diserang Langsung dia ya Action juga tuh Prado Kita lihat Dan Prado kayaknya Di awal musim aja kali ya Gue akan coba lati lagi deh Karena saat ini kan Operating dia masih 66 atau 67 Jadi gue pengen dia Mencapai 70an lah ya At least 70 Ya 70 sampai 75 Itu udah oke banget lah Menurut gue ya Untuk seorang keeper cadangan Maksudnya Masih kalau dulu ke depan Oh nice Dipotong oleh Gros tadi Ayo buang aja Udah Udah habis Dan ya Itu dia guys Housetime result Kita sudah Goal 2-0 ya Dan berarti Ini tadi Goal ke 30 Prado ya anyway Eh Prado gak tuh Lapa dulu lah Maksud gue Luar biasa Sudah mencapai Target Target yang gue Ya Gue inginkan Dari seorang Lapa Dula ya Luar biasa sekali Memang dia Striker yang kita dapatkan Secara gratis Anyway Kalau kalian belum tahu Lapa Dula itu dapet dari mana Dia striker gratisan kita Dan gue latih Dan ya Saat ini menjadi Bisa dibilang striker utama kita ya Oke Sudah mulai mebak kedua Dapet Nice Leo Kacik bakari Bobby Carter Haris udah lari sana Over the top Oke bagus sekali Come on Haris bisa dapet mungkin Oke dapet Come on Haris Aduh Wah Bola mereka ya Oke Gue pikir tadi Bola kita ya Bahasa Cigo Glo Susah banget Batik Over the top Lagi-lagi pada Lowe Sekali ini Ayo Gross Terlalu jauh Gross meninggalkan posisinya Crossing Tengah Oke Nice Kocunu Good job Come on Irvine Dapet Nope Dapet Kocsi Nice Ayo Gross Kano Gagal tadi kontrol bolanya Bersi direbut kembali Irvine Oke dapet Kano Tidak dapet Batik kali ini Teloves Camelio Masih belum Oke Wah Lewat lagi dong Bully charge onside Wah Berbayar Come on Ketengah No Wow Tidak ada yang Menjaga ya Di tengah Ada sih Menjaga Kalau gak salah Kocunu Cuman memang Posisi Kocunu Sudah tidak ideal lagi Karena Koasi udah ketarik sih Ya itu dia Koasi udah ketarik Menjaga Lichards ya Tuh Dan Kosunu Wah Kosunu ya Iya Kosunu itu Gak melihat ya Gerakan dari balong Yang berlari dari sisi Belakang ya Dari sisi Kanan Pertahanan kita ya Maksudnya Oke Come on boys Lebih fokus lagi ya Pada saat ini Kita butuh banget Kemenangan cuy Kalau kita seri Dan West Bromwich Albion menang Artinya Disiponnya Tambah sedikit Ya kan Oke Harus fokus Come on Hanya tersisa Iya Selisih satu goal Maksudnya Kalau kita kebobol lagi Akan sangat Berat buat kita Pastinya Come on Balok Pada Irvine Loves yang dituju sana Gross Ayo Gross Buktikan kemampuanmu Gross Aduh Gross sih Sisi terlemah kita Sejauh ini berbahaya Loves Nice block Wah sih tadi ya Yang ngeblok Dan silva Kayaknya Sektor sebelah kiri sih Yang menjadi Apa namanya ya Di eksploitasi oleh Full City Oke Haris Gue tarik ya Gue gantikan bagus Dan Gross Gue tarik ya Gue masukkan Cable sword Karena gue melihat Sisi sebelah kiri Kita agak sedikit Kewalahan Untuk menghalau serang Oh berbahaya Oke nice Wow Siapa itu Harter ya Oke Bahaya banget Untungnya dia ada di Defensive line Yang cukup bagus tadi Untuk mengamankan bola Bosunu Oke Dapet Toby Carter Yang mau kasih ke bagus Yes Bagus ke Avi Oh Perimpok maksud gue Kok bagus Bekari pada Kamen Kano Charles Ward Mainnya baru masuk Kamen Kano lagi Ayo Kita harus mengontrol Pertandingan ya Karena ini merupakan Ya ciri khas kita Bagus lari mungkin Yes Bagus sekali Bagus Bisa lari Oke ketengah Toby Carter udah minta bola Di sana Good Ayo Carter Nice Ayo Ketengah lagi Beri kepada Bagus Kapi Wah Sayang Aduh Oke Tapi skema serangannya udah mulai bagus nih Bahasa Cikoglu Duel dengan Perimpong sana Bisa Perimpong PP terus Perimpong Jangan menyerah Ayo Terus aja Tarik aja Perimpong Ayo kita lihat Wah Kan akhirnya menang tuh Mantep Wah tapi Lirisnya cuy Ayo Kosuno Tanggung jawab Kosuno bisa Oke nice Wuh Bola kita lagi Mantep Oke Luar biasa nih Defense maraman kita Tampaknya Udah mulai-mulai ya Karena tadi habis dimarahin kan Gara-gara goal dari Balog tadi Ayo Kuasi Tinggal lebih kurang 13 menit lagi pertandingan Waktu normal Challenge word Daripada Kuasi Bakari Menek aja pada Toby Carter kali ini Masih Toby Lari aja Toby Masih Toby Tahan dulu Oke nice Ramon Kano Udah mulai habis Depistaminanya Tapi Carter juga udah mulai habis tuh Balik Belakang pada Bakari Kasih ke Kano Oke nice Terubol pada Lapadula Oke nice Bagus sekali Lapadula Lapadula Wow Nice Dan itu dia Simone Lapadula Kali ini Berhasil kembali Mencetak goal Keduanya Di pertandingan Kali ini Wow Gila Lapadula Emang bener-bener ya Dan Ramon Kano Luar biasa Terubol sangat bagus Kontrol bola yang Juga sangat maksimal Dari seorang Simone Lapadula Kali ini Berhasil Mengincar Pojok Sebelah kiri gawang Dari Hull City Dan langsung Merubah kedudukan Menjadi 31 Di menit ke 82 Dan semakin Memperlebar jarak kita Dengan Hull City Pastinya Good job Dan goal Ke 31 Ini kalau gak salah Mantap sekali Nice Oke Kano gue tarik keluar ya Gue gantikan Wilson Tampaknya udah mulai Habis juga Stamina Kano Tadi gue bingung sih Mau narik Kano Atau Tobi Carter Cuman yaudahlah ya Kayaknya kita tarik Kano aja Gue sih takut Dia kenapa-napa juga Karena Kano kayaknya Merupakan aset gue juga Untuk kedepannya Karena gue akan terus Pertahan Uh berbahaya kali ini Oke nice Kau mau buang Yes Gue akan coba Latih dia terus ya Untuk menjadi Satu Iya pemain Di tengah terbaik Kita mungkin Bersama Tobi Harrison Rimpong Rompok yang gagal Tadi Bawah Masuk menit 88 Tinggal lebih kurang 2 menit lagi Fokus guys Armugom Lepada Irvine Ayo Wah Terlepas balong Kali No Kayak was shooting Astaga Kiranya tuh Bola-bola kayak gitu Emang bola-bola yang Sangat berbahaya ya Selain free kick Kita lihat Tidak bisa dijangkau Oleh Prado Memang itu susah banget sih Mau Prado Kayak mau siapa Kayak keepernya tuh Memang udah Gimana ya Memang udah Susah banget gitu loh Tidak bisa nyalain Prado juga Dan lagi-lagi Balog juga Breeze ya di pertandingan kali ini ya Tidak mau kalah dia dengan Lepada Dula Oke Meskipun baru gol ke 7 ya Udah Dia seorang striker Seharusnya Seorang striker Sudah masukin penghujung ya At least 15 golen lah ya Oke Dan itu dia Full same result Dan kita berhasil kembali Memetik 3 poin Meskipun dengan Ya kita gagal Cleanseed lah Keboblaan 2 goal Cuman oke lah Saat ini kita tidak Peduli dengan Cleanseed Segala macam Yang penting Kita berhasil Melayai 3 poin Untuk terus mengincar Ya gelar juara gitu ya Dan kita masih menunggu Apa namanya Hasil akhir Tapi kayaknya Gak ada selebrasi juga Berarti Ya kita belum juara Itu aja gitu ya Berarti West Bromish Albion Kalau gak seri ya Menang gitu Hitungannya seperti itu ya Cuman kita akan menunggu saja Apakah West Bromish Albion Seri Atau Kalah Atau menang gitu ya Kita akan lihat Oke Ramon Kano menjadi Man of the Match Mantap sekali emang Kano Luar biasa sih Kano Oke West Bromish Albion Oh belum ada Oke cukup menarik Kita akan lihat aja nanti Di placement Wah menang ya Mereka Sama sih poinnya Eh maksudnya sama Selisih 3 poin gitu Dengan kita gitu cuy Oke untuk Squad Monty Nanti aja kita cek Kita akan lebih fokus dulu Ke Apa namanya Pertandingan ini Karena ini merupakan Pertandingan yang sangat-sangat penting Buat Ya sejarah dari Murkem FC ya Dan Lapadula menjadi Salah satu Kembali ya Di musim Eh di musim Gak tuh Di bulan kemarin juga Menjadi Calon lah ya Calon player of the month Oke Dan ini pemain yang Saat ini sedang Berlatih Kita akan langsung aja Di training Dan nice Kano udah naik ke 68 Good job Mantap sekali Leo dikit lagi 75 Mungkin Leo akan gue tarik aja dulu kali ya Karena gue lihat Udah cukup lumayan sih Cuman shot powernya aja Masih kurang Untuk Ya dia melepaskan eksekusi Tentangan mungkin Cuman nanti bisa kita latih lagi lah Di awal musim Gue pengen nanti Ada beberapa main Yang gue persiapkan juga ya Paling tidak 70-an Untuk Nanti kita bermain di Premier League ya Oke Kita akan langsung next ya Wuh Oke Training session lagi ternyata Oke Karena bermain Haris Laszah ya Marlies Bromwich Albian Oke Udah coba Nice Lewis naik ke 64 Leo dikit lagi sih Ditanggung ya Cuman yaudahlah Mungkin Apa namanya Training ke depan Gue tarik Dan apa dulu Juga dikit lagi tuh Naik ke 75 Dengan bakari Gue biarin dulu ya Kita biarin aja dulu Bakari Untuk terus berlatih Karena Bakari merupakan Dan Iya bisa dibilang Pemain yang Gue andalkan juga Dan pasti akan Gue latih Kosunu Oke Dia minta bermain lagi Oke Tapi gak apa-apa ya Kita mainkan aja Mungkin Kosunu Dengan Siapa duitnya nanti ya Kocap atau Belis ya Kita lihat aja nanti ya Oke Dan Seperti biasa Karena ini merupakan pertanian Yang bisa dibilang Ini hidup mati Untuk West Bromwich Albian Dan juga Murky Mepsi Kalau kita menang Berarti kita langsung Apa namanya Memastikan Gelar juara Skyback Championship Tapi Kalau West Bromwich Albian yang menang Ya berarti Kita harus menunggu lagi Di pertandingan berikutnya Dan juga Hasil dari pertandingan West Bromwich Albian Di pertandingan berikutnya Juga Seperti itu ya Karena poinnya sama Kalau West Bromwich Albian menang Tapi kalau mereka Kita kalahkan Ya secara otomatis Tiga akan bisa Dikejar lagi ya Oke Prado Ya dia sih Pemain yang Menurut gue sih Punya kesempatan ya Untuk menjadi pemain yang Legenda Lagian Cukup bagus sih Sejauhnya Prado Mungkin gue Bisa latih lagi lah Tapi nantilah Seperti gue bilang tadi Kemungkinan besar Prado akan gue latih di Apa namanya Awal musim aja kali ya Oke Kita akan fokus aja Pertandingan yang Super super penting Untuk Murky MFC Dan juga West Bromwich Albian Kalau memang West Bromwich Albian Ingin Ya menjaga Asam mereka Menjadi juara Ya pastinya Mereka harus mati-matian Untuk memenangkan pertandingan ini ya Oke Dan ini dia guys Pertandingan yang Pastinya Sangat-sangat Mendebarkan Untuk kedua tim Karena apakah Kita bisa Memenangkan pertandingan ini Dan langsung Meraih gelar juara Atau harus menunggu pertandingan berikutnya Gitu ya Oke Dan kita akan bermain away Di markas West Bromwich Albian Pastinya ini akan menjadi Tantangan tersendiri Buat para main Murky MFC Tapi tentunya Ya Kita sudah terbiasa lah Kalau untuk Menghadapi mental-mental Seperti ini ya Menurut gue sih Para main gue udah Terlatih banget lah Jadi Kalau untuk urusan mental Gue pikir sih Tidak usah diragukan lagi lah Untuk Murky MFC Dan ini dia Player to Watch 8-6 goal Dari 3 pertandingan terakhir Wow Gila Emang bener ya Tampaknya Dia tancap gas banget nih Untuk ngejar top score Apalagi udah berhasil Mencetak goal Ke 31-nya tadi kan Wow Mantap sekali Oke Dan kita akan menunggu saja Setting 11 Dari kedua tim Di pertandingan kali ini Dan kita lihat ada Sam Johnstone juga disana Oke Melarik sekali ya Ada Harper Dan kapten tim kita Kembali Nadiolga Winata Kan bermain di pertandingan kali ini Karena memang sengaja Tadi gue simpan kan Karena gue pengen Para main kita ini Fit semua Bagus Kavi juga gue simpan kan Harrison juga gue simpan Wilson juga gue simpan Meskipun gak masuk sih Di babak dua Cuman Dia tidak bermain terlalu lama lah Oke Dan ini setengah dari West Bromwich Albion ya Sam Johnstone The Full Long Hegeazi Ada Ajayi Oliven disana Kemudian ada Diof Harper Roberts Ferreira Edwards Dan juga Nganagu ya Roberts ini Kalau gak salah Mantan main City Gak sih Patrick Roberts ya Bener gak sih Kayaknya bener ya Kayaknya Tapi kalau gue salah Silahkan di koreksi cuy Oke dan Nadio Sterling Benerkocap Kocuno Challenge World Di belakang Ada Nicholas Wright Tommy Harrison Tommy Carter Jalen Wilson Lapadula Dan Bagus Kavi ya Jadi banyak banget Perubahan yang gue lakukan Di pertandingan kali ini Dan pastinya Semua main ini Dalam keadaan Sangat-sangat fit Oke Dan ini dia Kick off Pertama Pertandingan yang Sangat menentukan Pertandingan Perebutan gelar Juara SkyBet Championship Pastinya Sudah dimulai Langsung kokus Pertama main Morkim FC Ada Ferreira Di sana Kasih ke Herfer Ada Robets Masih Robets Ayo Wilson Masih gagal Tapi Ganago Ini dia Yang juga Berduel Untuk mendapatkan Gelar top score Bersama Simunera Padula Diof Ada Ferreira Ferreira Oh ribet Edwards Come on Nice Carter dapet Masih belum Oke Diof Berhasil melewati Carter Oke dapet Kali ini bagus Kapi Nice Ayo Gelaran kita mungkin Come on Harrison Masih Harrison Aduh Gagal lagi pasirnya Ayo dong Lebih fokus Ayo Ferreira kali ini Pada Oliver Come on Sterling Nice Bagus sekali Sterling Aduh Kenapa pasirnya gitu mulu Ayo dong Nadiuk Kosunu Kita lihat Ayo Nice Bagus Sterling Bagus Halah itu Jangan lari ke dalam Lari melebar dong Nikos Strike Pada Harrison Charles Ward Masih carai swat Tidak ada teman yang Berlari tadi Tahan bola dulu Oke nice Nikos Strike Satu Niko Tabi Carter Bagus sekali Pada Harrison Kali ini Harrison Uh Lapan dulu Terbuka Come on Lapan dulu Shoot Uh Langsung ditepis Oleh Sam Johnstone Oke Percobaan yang cukup bagus Nice Niko Harrison Balik pada Niko Kali ini Tabi Carter Masih ke Sterling Sana Oke Masih Sterling Cukup sulit buat Sterling Kita lihat Cukup rapat Pertahanan dari West Bromwich Albion Sangat sulit buat kita Pastinya Ganago Ayo dong Kosunu Dapet Ayo Kosunu Oke Nice Bukan pelanggaran lagi Mantap Arthur pada Sterling Ayo Bagus Aduh Kenapa bagus Tidak lari melebar dulu ya Oke Digangu Tapi bukan pelanggaran Oh bola kita Tapi untungnya Biasanya bola seperti itu Pelanggaran ya Menahan Pengerakan lawan Kayak gitu kan Tapi tadi Ternyata dianggap Body charge mungkin Harrison Masih belum berhenti Serangan more game Masih Harrison Tarik pake pada Niko Ayo Niko Aduh Diambilkan Nago dong Verera Berada Edwards Emang kocap Ayo kocap Tutup Oke nice Kocap Aduh Tapi diambil lagi Nago Tarik pada Edwards Diof kali ini Pada top Bada Oliven Berbahaya Cuma ke tengah Kosunu Nice clearance Ayo dong Masih di kocap Saya pernah main West Brom Edward Shooting Oh my god Aduh terlepas tadi ya Sayang banget Padahal itu clearance nya Cukup bagus sih Clearance dari Kosunu Atau Iya kosunu tadi ya Tapi di tengah kita Agaknya Sedikit kurang fokus tadi Ini kita lihat ya Clearance nya udah cukup oke Wah Harrison ya Yang berduel tadi Dan Terlambat untuk Meng-cover kembali ya Kosunu Udah bagus sih Udah ada Effort untuk Melakukan blocking Cuma bolanya Berhasil melewatin dia aja Kyle Edwards Wah gila 20 goal Ganago aja udah 29 goal kan Kalau gak salah Di episode kemarin Gak tau nih Di episode kali ini Udah cita goal Atau belum ya Wow Gila berarti Mantep ya Oke Cukup menarik Berarti mungkin Goal-goal dari Westbrook Miss LBN Antara Edwards Dan Ganago aja kali ya Kalau udah ditotalin Mungkin udah 250an Sendiri Kedua main itu cuy Oke lah Kita fokus lagi cuy Ayo Udah tertinggal kita ini Ayo dong Nicholas Reich Ayo Jangan terlalu lama Aduh gak bisa Edwards Sterling Oke nice Dapet Aduh Bola kita Oke nice Niko Aduh Niko Kayaknya Agak-agak Apa Grogi ya Niko ya Ayo dong Cochop Oke nice Harrison Good job Terry Sword Bobby Carter Melebar pada Sterling kali ini Bagus Bagus juga mendapat Pengawalan cukup ketat Kayaknya ya Dia kayak di marking gitu cuy Jadi Pengerakan bagus itu Gak bisa kan Biasanya bagus Langsung lari Melebar Dan langsung menusuk Kali ini gak bisa ya Susah banget Robert Oke dapet Nope Tidak dapet Oke dia bisa ada Trashword Nice Ayo Trashword Good Toby Harrison Ayo Toby Bisa kanter Mungkin Oke nice True ball Oh nice Lepas kali ini Ayo Wilson Masih Wilson Masih bola Masih Wilson Step over Oke good Bagus sekali Berakan dari Wilson Masih Wilson Bisa ke tengah Mungkin nice Lapa Dula Kosong Lapa Dula Lagi-lagi Dan lagi-lagi Si Muni Lapa Dula Menjadi Di pahlawan kita Makin Menjadi Jadi nih Goal ke-32 Men Bayangkan Bayangkan Oke nice Come on boys Ayo Lebih fokus lagi Kita masih bermain seri Apakah kita Mampu Untuk mengalahkan Les Provis Albian Di pertandingan Kali ini Oke Dan itu dia Guys Half time result Dan skor Masih imbang Satu sama Di bawah pertama Pastinya Melalui goal Dari Kyle Edwards Tadi Dan juga Si Muni Rapadula Dan menariknya Ganago Nggak cetak goal Pastinya Rapadula Sudah senang aja Kalau melihat Ganago Cetak goal Rapadula Nggak senang Karena Rapadula Sedang bersaing Dengan ganago Untuk meraih Gelar top score Oke Kita kembali fokus Di bawah kedua Carter Kasih penerbangan Niko Last strike Harrison kali ini Coba kembali Mengusurangan Permain more Game FC Harrison Niko Masih Niko Aduh Niko Berapa kali Niko Berhasil direbut Bolanya ya Di pertandingan Kalian Gila Bener-bener Biasanya jarang-jarang Niko Kayak gitu Yuk Niko Lebih fokus Niko Oke nice Bagus sekali Kali ini Harrison Wisdom selari Mungkin Yuk Bisa true ball Nice C'mon Wilson Tahan dulu Oke Tahan Tahan Aduh Oke Dapat lagi C'mon Wilson Oke Langsung dicuri lagi ya Tapi gak apa-apa Corner kick Dan Lapadula Tampaknya menjadi Pemain yang paling menonjol Dan Pastinya akan Ya Semakin Dilirik oleh Tim-tim besar Eropa Kayaknya Gue agak Geri-geri sedep juga Tapi untungnya sih Kalau bermain FIFA Tidak seperti Kita bermain Apa namanya Football Manager Kalau kita bermain Football Manager Itu kalau ada Pemain yang Bagus Kita lati Terus Overallnya naik Atau bintangnya naik Kalau udah ditawar Tim top Eropa Gak kita kasih Bakalan ngambek Dan juga Ya Kadang Minta gaji Gak masuk akal Dan Kadang Langsung minta dijual Secara otomatis Itu bahaya banget Tapi untungnya di FIFA Si gak Kayak gitu ya Oke Kembali fokus Wilson Aduh Sayang tadi Udah bagus ya Udah masuk ke 58 Kali ini ya Skor masih imbang Susama cuy Morke MFC Masih mencoba keserangan Oke Bagus kali ini Niko Nice Tampaknya sudah mulai Percaya diri Nicholas Reich Debbie Carter Membira Sterling Terubol pada bagus Ke Havi Oke Bagus Ketengah Bagus Oke Nice Kasih bola ketengah Sulit Tapi pastinya Untuk crossing Bola atas Seperti itu Karena ini FIFA cuy Nicholas Reich Harver Robets Kanago Kali ini Counter attack Ferreira Berbahaya Oke Nice Untungnya Kocap Ada di posisi Yang sangat ideal Oke Tarik dulu Pada Nadio Oke Membias Lebih fokus Oke Nice Tenang sekali Nadio Sebagai seorang Kapten gitu ya Pastinya Nadio Harus jauh lebih tenang Dari pemain lainnya Untuk mengontrol Dia permainan Wah Mulai nakal Oke game on Tapi Game on Carter Masih tahan bola Pada Sterling lagi Nico kali ini Kasih ke Lapadula Bagus sekali Lapadula Wah Nice Mantap sekali Tarik dulu ya Karena udah mulai ketutup Oke Sterling pada Lapadula lagi Nico kali ini Mencoba mengurung pertahanan Dari What promise LBN Harrison Nice Bagus Kavi Nice Terlepas Bagus Shooting Aduh Gak susah gue Placing Gagal ya Gak bisa Kalau bola-bola Tentangan kenceng Kayak gitu Udah sulit Apalagi Ya lawannya Istilahnya Lawan yang setara Sama kita Oke dan Carter gue tarik Gue gantikan Philodeo Dan Sterling Gue tarik Gue gantikan Frimpong Karena gue butuh Main sayap yang Ya jauh lebih cepat Frimpong bagus sih Eh maksudnya Sterling bagus Cuman tidak secepat Frimpong ya Kecepatannya Sayang sekali Tadi Toby Harrison Ayo dong Lebih fokus Udah masuk minit Ke 73 kali ini Oke nice Untungnya berhasil Direbut lagi ya Nico Ayo Nico Bos Uno Kasih balik pada Nico Mungkin oke nice Dapat kali ini Nico Come on Harrison ya Oke good Lapadula kali ini Tahan bola Lapadula Kita lihat Lapadula juga cukup jauh Meninggalkan posisinya Nico lagi masuk bola Kasih balik pada Harrison Oke nice Come on Harrison Oke masih belum berhasil Wilson kali ini Masih Wilson Ayo dong Tahan bola Lagi dengan Nico Udah mulai terbuka Harrison sana Oke Harrison Bisa shooting langsung Oke Cukup bagus Skema serangannya Skema serangannya Sudah mulai Sudah mulai Bervariasi juga Dan kita lihat Tentangan dari Harrison Masih lemah Memang ya Tapi arahnya Sudah cukup oke Sehingga Mau gak bawa Harus ditepis Tadi oleh Johnstone Amangun Pendek Pada Harrison Pada Harrison Lagi kali ini Awake Di tackle Lebih masih Harrison Oke nice Tahan dulu Tarik ke belakang Mungkin Yes Udah kocap Kembali mengontrol Pemainan pada main more game Harrison Nico udah kosong Oke nice Nico kali ini Balik pada Toby Harrison Ayo Masih Toby Pada Dylan Wilson Masih Wilson Cukup sulit Nicholas Reich Harrison Terbuka kali ini Harrison Ada peluang Harrison shooting Wow Nice Dan itu dia Lagi-lagi Tommy Harrison Setelah pertandingan Di semifinal kemarin Ya Hampir sama Seperti ini ya Tapi Harrison Di semifinal Memberikan Passing lagi Tapi kali ini dia Diganggu sih Tadi Dan itu pelanggaran Tapi game on Ketepasit Dan Langsung diselesaikan Oleh Toby Harrison Tidak bisa dijangkau Oleh Sam Johnstone Nice Dan langsung Merubah skor Menjadi 2-1 Tinggal 5 menit lagi Untuk kita menjadi Juara di SkyBet Championship Come on guys Ayo Mungkin kita bisa Tahan aja kali ya 6 goal Di SkyBet Championship Untuk seorang Toby Harrison Luar biasa guys Uh Come on boys Tinggal 5 menit lagi Untuk menuju Gelar juara Dan untuk Merubah sejarah Di persepuk pulaan Inggris pastinya Pilo Leo Come on Tarik pada Hegazi dia Robets Masih Robets Sekali ini Ayo dong Oke nice Dapet-dapet Oke good Mantap sekali Leo Ayo dong Nikos Reich Kocap Tarik pada Frimpong 1 menit lagi Injury time Bera kocap Udah main-main aja Udah Oke Dan yes Itu dia guys Full time result Dan Wow Finally Kita berhasil Menjadi juara Di SkyBet Championship Setelah Ya bisa dibilang Sampai par musim itu Kita Susah banget kan Untuk mencapai Bisa dibilang Top 3 Atau top 2 Tapi di Air-air ini Kita terus konsisten Dan ini dia Hasilnya Luar biasa Sekali Anak-anak muda Gue sih Berani bilang Anak-anak muda Karena Kalian tau sendirilah Pemain tertua Kita ini adalah John O'Sullivan Dengan Usia 28 tahun Dan Sisanya sih Di bawah itu semua Rata-rata sih Mungkin kalau kita rata-ratakan Mungkin di angka 21-22 lah Mungkin para main kita ya Oke Dan ini dia Kapten tim kita Nadi Wargaminata Akan Mengangkat Trophy SkyBet Championship Dan ini dia Nadi Wargaminata Mengangkat trophy Untuk Morecam FC Dan Ya Congratulations Selamat Buat para main Dari Morecam FC Dan juga Pada staff Pelatih Dan juga Semua Assistant Manager Pastinya Yang selalu memberikan Masukan-masukannya Di setiap Episode-episode Morecam FC Yang juga Tetap setia Untuk terus Bersama-sama Menonton Series ini Dan pastinya Perjuangan masih cukup panjang ya Karena di Premier League Kita harus menghadapi Tim-tim yang jauh lebih baik Dia menurut gue Dengan sekuat yang kita punya sih Gue sudah cukup yakin Cuman Mungkin ada beberapa sektor Yang harus kita benahi lagi lah ya Cuman nanti kita akan bahas aja di Ya mungkin Ya mungkin di next episode Atau nanti kita buat Episode khusus lah Untuk pembahasan-pembahasan Tentang Atau Ya bisa dibilang evaluasi lah gitu ya Oke Dan ini dia Para main Morecam Ada Nadeo Ada Bagus Kavi Ya kan Main asal Indonesia Kita dua main Memang sengaja Gue bawa Di series ini Bagus Kavi Dan juga Nadeo Orgiminata Yang pastinya Menjadi Ya dua Pemain terbaik kita ya Sejauh ini Dengan operating tertinggi Di tim ini Oke Luar biasa sekali Morecam Mepsi Kita lihat ya Ini dia goal dari Pemain Apa namanya Edwards tadi ya Sudah bagus sih Itu kan Posunu udah Memang udah bagus banget sih Dia udah berusaha Menutup Tentangan dari Edwards Memang tapi Ya tentangannya cukup keras juga kan Sulit pastinya Dan ini Goal dari Lapadula tadi Kita lihat Wow Itu sih Istilahnya Ketentangan seorang striker Banget ya Meskipun ada Beberapa main yang Ya Di antara dia gitu loh Tapi masih bisa-bisanya Dia merupakan Shooting seperti itu Memang Insting seorang striker Itu ya Bisa dilihat lah ya Dari setiap pertandingan Pastinya Oke Dan kita akan langsung Next aja Kita lihat Possessionnya sih Kita memang unggul ya Luar biasa 6-8 main 3-2 cuy Karena memang Skema pemain kita kan Possession ya Shot on target juga Jauh ya 5-1 Shot juga 5-1 Emang Kita sih cukup menghasil pertandingan Meskipun kita bermain Away Bermain di Markas Markas West Bromish Albion Tapi Kita tetap Cukup percaya diri Meskipun Di bagian pertama sih Gue kelihatan Ya Ususnya diri di tengah kita ya Ususnya sih Nicholas Strike Yang mungkin agak sedikit grogi Tapi Di babak kedua Udah mulai-mulai Ya bisa dibilang Bangkit lah ya Untuk seorang Nicholas Strike Dan gue sih Masih cukup percaya Dengan DOI Oke Dan next match Kita akan menghadapi Fulham ya Apakah nanti Kita akan skip aja Kita akan lihat ya Karena sudah tidak Menentukan juga kan Dan saat ini Kita masih di puncak Klasemen pastinya Dan ya Di puncak klasemen lah Karena kita juara ya kan Dengan selisi 6 poin Dari West Bromish Albion Luar biasa sekali kan Kita 1 kali kalah 9 kali imbang Dan 35 kali Menang ya GED kita 67 Masih kalah sih Dengan West Bromish Albion Mereka golnya aja 105 gitu cuy Gila emang bener-bener ya Wajar aja kan Jadi ada Edwards Dan juga Ganago kan Dan ini top score Kita lihat Lapa Dulam Di puncak dong Dan Watkins dan Ganago Di peringkat kedua dan tiga Dengan 29 gol Oke Pastinya cukup sulit ya Buat Watkins dan Ganago Kalau mau Ngejar top score Ya harus mencetak At least 4 gol kan Dan Lapa Dulam Gak mencetak gol Dan bikin pertandingan terakhir Itu loh Oke Nice banget Dan kita akan coba Cek lagi berita Apakah ada berita-berita Yang enak Untuk kita baca Enak gak tuh ya Oke More game in goal Oke Dan next Kosunu Sparkles again ya Kosunu sih emang cukup bagus Seperti yang pun tadi Gold Kedua Gagal Untuk melakukan blocking Cuman Effortnya udah cukup oke lah Melakukan blocking Blocking seperti itu ya Dan gue sih Tidak bisa menyalahkan dia juga Itu cuy Karena dia sudah melakukan tugas Dengan baik Dan memang Kayaknya belum beruntung aja Oke Transfer new Loop news Breaking news Kita lihat Apa lagi Oke Tampaknya Tidak ada berita-berita Yang gimana-gimana lagi ya Dan kita akan Coba cek Wow Financial kita profit Kita aja udah 32 Gila Mantasan aja tuh Manager rating gue 99 Tuh cuy Luar biasa ya Wend sebagi kita 80 ribu tuh Bisa sih Kalau kita mau datangkan Siapa ini namanya Asi Sanchez ya Oke Dan next Kita akan menghadapi Wilhelm dan juga Wow Finalnya kita akan menghadapi Liverpool Oke Sangat-sangat Menarik Pastinya Karena kita belum pernah Menghadapi Liverpool juga kan Di series ini Well Oke lah ya Mungkin Sekian aja dulu guys Episode kali ini Jangan lupa like Comment Dan juga subscribe See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax